Intro Selamat datang di channel Ikebana Luksi Saya memerangkai jiuka Ikebana Ikenobo Memakai wadah beling Sepasang Yang saya kasih ornamen sedotan Sedotan plastik Caranya gampang sekali Sedotan plastiknya kita potong-potong pendek Gak usah sama rata ya Ada yang panjang, ada yang pendek Ini dua warna sedotannya Yang satu transparan Yang satu agak butek ini Kita pakai kawat Kawat biasa Panjangnya seberapa kita butuhkan Ujungnya kawat kita simpul dulu Supaya dia gak lewat Lalu Kita hanya tusuk di tengah-tengahnya Ditembusin Seperti ini Tusuk tembusin seperti ini Lalu Yang satunya lagi di tengahnya juga Panjang pendek Jadi nanti Seperti Petasan ya Ronceannya Nah seperti itu Hanya ditusuk di tengahnya aja Sepanjang yang kita inginkan Itu aja Lalu ini hanya dibelit-belit begitu aja Supaya mantap Saya kasih kawat Kawat 20 yang ditekuk 2 Dimasukin Udah gitu aja Gak ada mekanik apa-apa Ini fastnya ini Mulutnya kecil Jadi saya tidak pakai Cansan Tidak pakai foam Hanya begitu aja Memang Untuk wadah-wadah yang mulut kecil itu Untuk pemula mungkin akan agak kesulitan Jadi memang tingkat belajarnya harus lebih advance Saya pakai daun kokoloba Atau yang disebut juga anggur laut Ini saya kasih kawat Saya kasih di kiri satu Di kanan satu Ini harus hati-hati sekali Ya Karena sudah ada Ornamen-ornamennya Jadi ini hanya dicemplungin aja Seperti itu Diarahin satu ke depan Fadahnya ditaruh satu ke depan Satu ke belakang Setelah itu Saya kasih bunganya Bunga Carnation Ya Carnationnya cakep sekali Seperti biasa Ada yang panjang Ada yang pendek Kita Masukin Masukinnya ini harus Agak hati-hati Karena dia sudah banyak sedotan disini Ya Carnationnya ini sudah saya kasih kawat ya Disininya ya Jadi lebih mudah Hanya dicemplungin aja Seperti biasa Yang satu lebih pendek Yang satu lebih panjang Yang satu lagi Juga sama Saya kasih Carnation Oke Sudah dapat Carnationnya Di dua belah Fasnya Lalu Yang Saya kasih Helikonia Untuk Kontras Warnanya Ya Ya Oke Sudah Yang satunya Yang satunya juga Saya kasih juga Ini saya potong Ambil yang kecilnya aja Karena saya mau Satu besar Satu kecil Jadi Gak sama besar Lebih bagus Oke Sudah dapat Buat Aksennya Lalu saya ada Lisiantus Yang sudah Saya kasih kawat juga Disini Saya akan kasih Disini Lisiantus Ya Yes Lalu satu lagi Lisiantusnya Yang satu wadah Saya pakai Carnationnya Dua Yang satu wadah Saya pakai Carnationnya Hanya satu Supaya tidak Terlalu Sama Oke Sudah Jadi Ya Jadi Ini satu Di depan Satu Di belakang Daunnya Satu agak Miring Kesini Ya Jadi dia Sepasan Sudah Jadi Tetapi Seperti Biasa Saya mau Kasih Aksennya Atau Dramanya Saya punya Ranting Yang keren Sekali Ya Saya sudah Kasih kawat Disini Supaya Memudahkan Masuk ke Dalam Wadahnya Nanti Di foto Yang di Studio Baru bisa Kelihatan Cantik Ya Karena Kalau di Demo Begini Pengaruh Dari Lightingnya Juga Berbeda Hasil Fotonya Jadi Setelah Rangkai Biasanya Saya foto Di studio Dengan Komposisi Lampu Yang Sudah Disetel Sedemikian Rupa Hasil Foto Berbeda Jadi Memang Kadang-kadang Yang saya Demo Dengan Hasil Fotonya Agak Sedikit-sedikit Bergeser Itu Karena Angle Daripada Rangkai Itu Karena Dipindahkan Begitu Dia Agak Suka Berubah Sedikit Ya Seperti Ini Sepertinya Ya Oke Rangkaiannya Sudah Jadi Tapi Ini Arahnya Belum Tepat Karena Dia Bergoyang Seharusnya Seperti Ini Ya Rangkaian Juga Memakai Wadah Beling Sepasang Wadah Beling Yang Memakai Ornamen Sedotan Ya Rangkaian Saya Sudah Selesai Jika Suka Dengan Rangkaian Saya Silahkan Di Like Share Dan Subscribe Terima Kasih Selamat Sabah Selesai Selesai Terima kasih.